Baik, kita akan mulai dengan doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Joko Santoso. Silahkan Pak Joko. Baik, mari kita berdoa. Alah Bapak kami yang bertahadu dalam kegiatan sorga, saat ini kami siap mengikuti penyeluhan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Igor Kutobarat. Biarlah Tuhan menolong jaringan dan semua yang hadir, terutama pembicara, Dr. Igor, agar acara ini berjalan dengan baik, boleh membawa kesehatan bagi telinga kami, kesehatan kami secara keseluruhan. Dengan tubuh kami yang sehat, kami boleh meninggi memujikan namamu Tuhan. Dengarlah doa kami ini, Tuhan. Kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Joko, dan mulai di spotlight bersama-sama dengan saya, Dr. Igor Kutobarat, yang akan menyampaikan tips secara menjaga kesehatan telinga. Wah, selamat sore, dokter. Apa kabar? Terima kasih, Bu. Kabar baik. Semoga semua sehat. Amin, amin. Baru pertama kali ya Dr. Igor hadir di acara Anda bertanya, dokter menjawab ya. Iya, betul. Untuk pertama kalinya. Jadi kalau saya menggunakan kata pertama, artinya nanti akan ada kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Siap, Bu. Amin, amin. Terima kasih. Pak Igor, ini kita mudah nggak sabar, mau tahu tips secara menjaga kesehatan telinga. Ini jarang sekali diperhatikan orang, padahal sangat penting, karena setiap hari kita akan mendengar menggunakan telinga kita. Betul sekali. Dokter, mau membagikan dulu materinya, persenganya, setelah itu nanti masuk tanya jawab. Dan kepada semua partisipan yang sudah hadir di Zoom meeting ini, boleh mengajukan pertanyaannya sesuai mungkin punya masalah di telinga. Boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan Dr. Igor akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Igor berikut ini. Silakan, dokter. Oke, saya share screen ya. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, sangat jelas, dok. Oke. Pertama-tama, selamat sore kepada semuanya. Salam kenal. Saya Dr. Igor, spesialis THT, yang berkarya di Rumah Sakit Advent Bandung. Sore ini saya akan memberikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan telinga. Karena sebenarnya kesehatan telinga kita ini sangat organ yang paling sangat penting. Karena begitu kita tidak bisa mendengar atau kurang mendengar, rasanya tidak nyaman sekali. Untuk kita ketahui sebagai permulaan sebenarnya problem telinga kita itu karena bentuk telinga kita kanan dan kiri tidak pernah sama. Jadi, biasanya ada sedikit perbedaan. Karena itulah kadang-kadang keluhannya hanya di telinga sebelah kiri, telinga sebelah kanan, dan telinga kanan dan kiri kita tidak nyambung. Jadi, telinga kanan mempunyai organ masing-masing, dan telinga sebelah kiri mempunyai organ masing-masing. Seperti yang kita bisa lihat di sini, telinga kita adalah seperti sebuah terowongan yang pendek, lembab, dan gelap. Nah, memang banyak kotoran di dalamnya. Kotoran itu memang kita perlukan. Nah, kenapa selalu ada kotoran telinga? Jadi, tugas utama kotoran adalah sebenarnya untuk menahan bakteri, kuman, dan debu untuk masuk, supaya tidak masuk ke dalam telinga. Dan melindungi dari serangga dan benda-benda asing. Jadi, kalau ada benda asing atau serangga, dia akan nempel di kotoran telinga kita. Makanya namanya earwax. Jadi, bentuknya seperti lilin. Cuman, memang berbeda-beda. Ada kotoran, tipe kotorannya ada yang kering, ada yang basah, seperti itu. Nah, apa sih yang berbahaya? Kalau kita sih sering banget, kasus-kasus seperti ini sering banget saya dapatkan di poliklinik, yaitu kotoran telinga yang sudah sampai mampet banget ke dalam. Nah, problemnya karena kita sering pakai cotton bud. Jadi, sebenarnya kotoran itu adalah kotorannya hanya letaknya di luar saja sebenarnya. Nah, kotoran akan masuk ke dalam bila terdorong oleh cotton bud. Nah, karena ini merupakan suatu lorong yang buntu, dan di depannya ada gendang telinga, jadi sangat berbahaya untuk pemakaian cotton bud. Sering sekali didapatkan kasus di mana gendang telinganya robek, karena tertusuk oleh cotton bud. Jadi, sebenarnya pemakaian cotton bud itu hanya diperbolehkan untuk membersihkan telinga bagian luar saja, bukan telinga bagian dalam. Nah, jadi hal yang paling penting yang mesti kita ketahui adalah kapan sih telinga kita perlu kita kontrol untuk datang ke dokter THT? Sebaiknya bila sudah terjadi gangguan pendengaran atau sebelumnya, dan telinga terasa gatal, telinga terasa penuh, telinga terasa nyeri, dan bila ada keluar cairan dari telinga. Dan sebaiknya tidak dilakukan pembersihan sendiri, karena sangat berbahaya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan banyak orang-orang yang belum pernah ke dokter THT dan bingung, apa sih sebenarnya akan dilakukan di sana, dan rata-rata sudah takut duluan sebelum datang ke dokter. Sebenarnya tidak perlu takut. Yang dilakukan hanyalah suatu tindakan pembersihan. Jadi saya akan menyemprotkan suatu cairan ke dalam telinga secara perlahan-lahan, setelah itu di mana kotorannya bisa saya keluarkan dengan cairan tersebut. Sesudah itu nanti akan saya keringkan dan saya bersihkan. Jadi hanya seperti yang digambar ini saja. Jadi tidak berbahaya untuk telinga. Karena 75% kasus dari THT rata-rata sebenarnya telinga. Karena tidak bisa kita membersihkan telinga sendiri. Sangat sulit untuk bersihkan telinga sendiri. Karena kita tidak bisa membayangkan seberapa jauh dan seberapa dalam lorong telinga kita masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja tips dari saya. Singkat banget ya, Dokya. Saya itu hanya memang benar-benar hanya tips menjaga kesehatan telinga. Jadi cara membersihkan ya. Jadi memang tidak membahas tentang penyakitnya ya. Jadi saya kaget juga. Oh, cuma ada lima slide ya? Iya, betul. Karena ini step-step yang sangat mudah untuk kita lakukan. Karena biasanya datang ke dokter THT itu setiap enam bulan sekali. Jadi harus dibersihkan memang. Oh, jadi tadi saya baru berpikir. Wah, itu harus dibersihkan di dokter. Berarti berapa lama gitu jangka waktunya untuk dibersihkan. Ternyata dokter menjawab enam bulan sekali seharusnya ke dokter THT ya? Iya, betul. Oke, dan dibersihkan di sana ya, telinganya ya? Iya, betul. Itu pembersihan yang agak ke dalam. Tapi kalau yang telinga-telinga di luar gitu dok, yang kelihatan ke itu kalau misalnya... Yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah, kalau misalkan mau bersihkan, boleh bersihkan pakai cotton bud, tapi hanya di bagian luar saja. Iya, sebenarnya kalau kita baca instruksinya di dalam kotak cotton bud itu, sebenarnya ada instruksi untuk tidak memasukkan cotton bud ke dalam lubang telinga. Makanya sebenarnya tidak boleh membersihkan, apalagi memasukkan cotton bud ke dalam lubang telinga. Jadi hanya di bagian luarnya saja. Justru mungkin kotorannya yang tadinya mau keluar dengan sendirinya jadi kedorong malah ke dalam ya? Betul sekali. Itu problem yang paling sering yang saya dapatkan. Nah, jadi memang belum terbiasa untuk orang Indonesia untuk kontrol secara berkala ke dokter THT. Makanya dengan edukasi seperti ini, kami bisa menyampaikan bahwa memang betul, harusnya ke dokter itu secara berkala. Sama seperti kayak kita ke dokter gigi, kita berkala scaling untuk pembersihan karang-karang gigi. Walaupun setiap hari kita sudah sikat gigi, tapi memang diperlukan untuk datang kontrol. Apalagi ini telinga ya, setiap hari itu, setiap detik kita gunakan kan ya? Betul sekali. Nah, dok berarti kita hanya bisa yang, jadi kan ada lubang kecil, itu di luarnya saja yang hanya bisa di kita ini sendiri ya? Ya, betul. Dan mungkin saya mau tanya untuk, kan tadi dokter menjelaskan jenis-jenis ya, kotoran itu ada yang keras, ada yang kayak cairan. Terus apa lagi? Satu lagi dok? Yang obat tetes juga ada. Bukan, maksudnya jenis kotorannya. Oh, yang biasanya yang kering atau yang basah, dua itu sebenarnya. Oh, cuma dua itu ya, kering atau basah gitu ya. Kalau yang kering cenderung lebih gampang untuk mengumpul. Nah, sehingga susah dibersihinnya. Kalau yang basah, memang pakai cotton bud cenderung lebih bisa. Cuma masalahnya, kalau sudah banyak, tetap aja kedorong ke dalam. Oh, gitu. Nah, ini yang mengherankan ya dok, kenapa ya setiap orang itu beda ya? Ada yang basah dan ada yang kering. Memang kita diciptakan masing-masing berbeda. Jadi, walaupun misalkan ibu sama bapak gitu, atau sama anak, kadang suka lain. Bapaknya kering, nanti anaknya kotorannya agar ada basah. Jadi, itu mah biasa. Iya, jadi saya mikir, itu kenapa ya Tuhan ciptakan, kenapa jadi beda ya? Padahal kan telinganya sama ya, kenapa kotorannya berbeda gitu. Iya, jadi memang karena itu berbeda. Kayak contoh mungkin orang Indonesia sama orang, karena lingkungannya ya, di mana dia mungkin di tempat yang banyak lebih banyak suhu panasnya, yang kering, kotorannya cenderung memang jauh lebih kering dibanding kita orang Indonesia. Jadi, nggak ada karena darah atau karena apanya gitu, yang membentuk kotorannya, kotoran telinga itu kering dan basah itu nggak ada ya? Nggak ada. Memang ya setiap orang jenisnya ini gitu ya? Betul. Oke, memang udah ada jenisnya macam-macam. Tapi sebetulnya jenis kotoran ini ada pengaruh apa nggak dok? Atau mungkin ini lebih baik telinganya yang ini, yang jenis kotorannya keras atau lebih. Itu ada nggak dok? Sebenarnya sih sama saja menurut saya. Jadi, esensinya adalah kita sebenarnya butuh kotoran telinga tersebut supaya nggak gampang masuk tuh debu, otor, apa namanya, binatang, benda asing. Jadi, nempel di situ. Sama-sama menurut saya, walaupun yang kering sekalipun, bisa mefilter apa yang masuk ke dalam telinga. Jadi, sepertinya maupun yang basah, yang kering, sama-sama berguna. Hmm, gitu ya. Jadi, selain dibersihkan, apalagi dok, caranya untuk menjaga kesehatan telinga itu? Selain dibersihkan, yang pertama, sebisa mungkin pemakaian cotton bud dihindarin, tapi hanya untuk yang bagian luar saja. Terus yang kedua, kalau misalkan kita sering, semenjak kita online, kita kan sering nih pakai earphone gitu. Nah, salah satunya pemakaian earphone sebenarnya bukan menimbulkan banyak kotoran, tapi kadang-kadang earphonenya kan suka masuk ke dalam telinga nih, jadinya kotorannya juga kedorong gitu. Nah, penggunaan, selain itu, penggunaan earphone yang jangka waktu lama akan menyebabkan iritasi biasanya. Dan merusak gendang telinga juga ya dok? Sebenarnya bisa, tapi dalam pemakaian jangka waktu yang lama dan volume yang keras biasanya. Jadi, karena kan kalau pakai earphone itu suaranya 100% masuk semua ke dalam lubang telinga, sehingga harusnya sebenarnya masuknya tuh paling ke dalam lubang tuh 60% lah suara yang masuk sebenarnya, terfilter secara alami oleh bentuk daun telinga kita. Nah, kalau pakai earphone, apalagi yang dimasukin ke dalam, nah itu pemakaian yang lama dan suara keras bisa bikin, apa namanya, bisa bikin kerusakan gendang telinganya. Nah, dok, ini masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya dari saya, tapi di kolom chat sudah ada beberapa penanyaan nih dok ya. Saya bacakan dulu ya dok. Ini dari misail. Izin bertanya dok, bila telinga seperti ada angin yang berhembus, apakah ada obatnya dokter? Memang sebelumnya saya menggunakan seperti alat untuk mengorek kotoran telinga. Oke, jadi sebenarnya coba share ini dulu ya, yang tadi. Nah, kalau misalkan kalau suara angin berhembus biasanya itu disebabkan oleh lubang telinganya sebagian tertutup oleh kotoran. Jadi, kayak ada celah. Dari celah itulah muncul ada suara angin berhembus. Jadi, mungkin karena misalnya sering pakai alat untuk bersihin telinga, ada beberapa kotoran yang masuk ke dalam, tapi menimbulkan celah. Jadinya angin masuk lewat situ. Makanya muncul suara angin berhembus. Dan itu bisa disembuhkan ya dok ya? Sangat bisa. Apalagi kalau terutama kalau problemnya kotoran ya. Kalau problemnya kotoran, tadi seperti gambar tadi, sangat mudah untuk dibersihkannya. Tinggal datang ke poli, nanti tinggal bersihin, saya cuci. Jadi, masalah seperti itu boleh datang ke poli klinik Rumah Sakit Advent Bandung dengan dokter Igor Huta Barat. Setiap hari apa dok praktek? Dari Senin sampai Kamis bu. Senin sampai Kamis jam? Jam 2 sampai jam 4? Jadi, hari Senin sampai hari Kamis jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi, boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung dan yang tinggal di luar kota Bandung bisa appointment mungkin ya dok ya? Betul. Ya, oke. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya dari misail. Dan kemudian Sri Sumarmi. Sore dok, izin bertanya, sering sekali tiba-tiba telinga saya terasa gatal. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya dok? Oke. Telinga gatal itu paling sering disebabkan oleh kotoran. Jadi, karena banyak, jadi salah satu komponen dari kotoran itu adalah kulit-kulit telinga yang sudah rontok sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan sebagai contoh saya umpamakan gini, kalau tangan kita, kulit tangan kita kering, pasti gatel. Makanya kita kasih moisturizer supaya kulit kita tetap lembab. Nah, sama seperti kulit di telinga. Kalau kulit telinganya kering, banyak sudah kulit-kulitnya mengelupas, pasti gatel. Nah, cara satu-satunya adalah mesti dibersihin di dalamnya, terutama. Kalau misalkan ada kotoran atau ada sisa-sisa kulit-kulit yang sudah mati, itu mesti dibersihin semuanya. Baru bisa hilang rasa gatelnya. Kemungkinan kedua, masalah jamur. Jamur itu terutama didapatkan pada pasien-pasien yang umumnya perempuan dan menggunakan kerudung atau menggunakan jilbab biasanya ya. Karena secara normalnya memang telinga kita adalah saluran yang gelap, buntu, lembab, begitu masuk air, gampang banget muncul jamur. Jadi suatu media yang bagus buat muncul jamur. Gitu ya. Jadi mungkin karena jamur juga ya, jadi bisa diperiksa lah ya dok ya. Bisa datang ya. Jadi nanti kalau misalkan di poli itu saya punya kamera, kita punya kamera, jadi sama-sama bisa lihat bahwa oh ini loh, gendang telinganya, oh ini kotorannya, ini jamurnya gitu. Iya. Jadi bagus, jadi masing-masing lihat, oh iya ya, karena kan kita sendiri susah lihat telinga kita dok. Betul. Jadi bagus juga kalau ada kameranya ya, jadi bisa tahu, oh di sini begini dan sebagainya. Luar biasa, canggih juga ya. Semoga menjawab ya, dan ditunggu di Rumah Sakit Atwan Bandung ya. Bertemu di poli dengan Dr. Igor Hutabara. Untuk Ibu Sri Sumarni ya. Dan ini Elvina. Mohon tanya dokter, saya pernah mengalami vertigo sudah cukup lama. Akibatnya telinga saya sebelah kanan berdengung sampai sekarang. Apa bisa hilang bunyi di telinga saya ini? Oke. Kalau untuk problem vertigo, sebenarnya banyak faktor penyebabnya. Jadi bukan cuma telinga saja, tapi saya mungkin membantu membahas di telinga. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat, di layar ini, gambar yang sebelah kanan, itu di dalam telinga ada suatu organ yang bentuknya kayak kabel-kabel ini nih. Itu adalah pusat keseimbangan di dalam telinga. Jadi kalau ada problem di telinga, memang betul bisa menyebabkan vertigo. Yaitu pusing berputar ya maksudnya ya. Nah, tapi biasanya disebabkan, kita mesti cari tahu dulu problem utamanya kenapa. Karena kemungkinan besar biasanya karena infeksi. Jadi telinganya terinfeksi, sehingga infeksinya mencapai ke organ kesimbangan tersebut. Makanya muncul vertigo. Tapi selain itu masih banyak lagi faktor yang lain. Bisa juga karena darah tinggi, bisa juga karena kolesterolnya yang tinggi, bisa juga karena asam murah tinggi, bisa karena problem-problem lain sebenarnya. Nah, makanya harus kita periksa dulu fungsi-fungsi telinganya nanti. Kalau misalkan datang. Sehingga bisa kita singkirin, oh bukan yang ini, bukan ini, bukan ini. Jadi bisa mencari taunya secara detail. Ini vertigo-nya, vertigo apa, penyebabnya di mana. Dan kalau misalkan sudah disertai, ada bunyi dengung juga, mungkin problemnya memang di telinga. Nah, kalau misalkan itu tergantung penyebabnya nanti apa. Sebenarnya vertigo itu salah satu penyakit yang bisa disembuhkan. Nah, dan karena sudah ada obat-obatannya. Dan untuk keluhan yang telinga berdengung itu, balik lagi, tergantung penyebabnya apa. Telinga berdengung itu kemungkinan besar yang paling sering adalah problem dari gendang telinga. Contohnya, saya ibaratkan seperti ini. Kalau misalkan sebuah gendang, sebuah gendang itu akan bunyinya enak, bunyinya bagus, kalau kekencangan dari kulitnya itu pas. Kalau kulit yang kita pukul itu lebih kencang atau kendor, pasti bunyinya nggak enak. Nah, sama seperti di gendang telinga kita. Kalau kekuatannya itu pas, pasti suaranya juga bagus. Tapi kalau gendang telinganya agak kencang atau malah justru kendor, muncul suara berdengung seperti itu. Nah, itu yang bisa kita telusuri nanti di poli. Satu-satu apa penyebabnya. Jadi kalau sudah bermasalah seperti itu, harus ke rumah sakit ya? Iya, betul. Oke, harus ke rumah sakit. Jadi, ini Ibu Elvina ya, boleh ke rumah sakit Atuan Bandung, di poli, ketemu dokter Igor setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 2 sampai jam 4 sore. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yen. Ini Ibu Yen pasti ya. Ijin tanya dok, apakah ada efek samping jika kita berenang, telinga masuk air? Apakah ada cara mengeluarkan air yang ada di dalam telinga sehabis berenang ya? Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Sering banget saya dapetin seperti ini. Jadi sebenarnya, kalau misalkan kita, saya kasih lihat dulu ya, di gambar yang ini, yang di layar, sebenarnya bentuk-bentuk lobang telinga kita itu miring menuju ke luar. Jadi landai. Nah, jadi agak curam nih, menuju ke luar. Jadi memang sudah dibuat Tuhan sedemikian rupa bahwa kalau ada air yang masuk ke dalam telinga, akan mudah untuk keluar sebenarnya. Nah, cuman problemnya kadang-kadang kalau ada kotoran di dalam telinga, begitu airnya masuk ke dalam lubang, kotoran tersebut akan menyerap airnya. Nah, begitu terserap airnya, kesannya seperti ada air terus di dalam telinga. Padahal sebenarnya kotoran tersebut memuai, ukurannya membesar, karena dia menyerap air-air yang tadi habis berenang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya bagusnya, betul yang orang bilang, sebenarnya dimasukin lagi air, supaya keluar lagi. Nah, kalau saran saya, jangan dikorek-korek, karena akan berbahaya. Kalau misalkan memang bisa, sebenarnya ada obatnya di apotik, dijual bebas memang untuk mengencerkan kotoran. Tapi itu pun akan berguna bila jenis kotorannya kering biasanya. Nah, setelah ditetesin, setelah ditetesin pun harus tetap datang ke poli, karena memang harus disedot dan dicuci lagi. Oh gitu ya. Terus kalau air yang dari berenang itu, biasanya tuh, waktu di telinga itu kan jadi kayak, aduh kuping tuh kayak penuh ya. Terus waktu keluar, airnya udah keluar gitu, dia kok kayak udara panas ya. Itu apa ya dok? Betul. Nah, itulah hebatnya telinga kita. Sebenarnya, jadi misalkan kita kemasukan air nih, kalau misalkan kita melakukan gerak, kita akan mengunyah, mengunyah, itu sebenarnya, lobang telinga kita akan bergerak. Nah, apa yang ada di dalam akan keluar. Nah, air-air yang di dalam itu, yang tadinya mungkin udah beberapa saat di dalam telinga ya, karena dalam telinga kita itu, suhunya agak tinggi. Nah, makanya, begitu air masuk, karena suhunya lumayan panas di dalam telinga, jadinya air tersebut jadi panas. Nah, begitu pas keluar tuh kayak, ada kayak air panas, air anget lah keluar dari telinga. Itu ya, jadi karena memang suhu di dalamnya ya. Betul. Ya, tapi, pasti air yang masuk dalam telinga, walaupun dua hari pasti keluar ya dok? Pasti keluar. Pasti keluar ya. Cuman gak nyaman aja kitanya ya. Iya, betul. Dokter, pernah juga masukkan air di telinga? Pernah. 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 Saya juga, saya juga selalu, karena saya gak bisa bersihin telinga saya sendiri, saya pasti minta tolong teman saya untuk bersihin. Karena kita semua tidak bisa membayangkan, seberapa jauh sih ini gendang telinganya nih, lubangnya seberapa gitu. Saya sendiri pun gak bisa. Gitu. Iya. Jadi ini sebetulnya untuk urusan telinga ini bagus ya. Jadi, ada kebutuhan untuk kebersamaan dengan temannya. Jadi, hubungan dengan teman itu harus dijaga, sehubungan dengan urusan telinga. Karena kita gak bisa bikin sendiri. Kita ada ketergantungan ya. Betul. Baik. Baik. Terima kasih nih dok. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu T. Ma'at. Selamat sahabat dok. Saya Kathleen. Oh ya, Ibu Kathleen. Umur, Kathleen umur 16 tahun. Oh, bukan ibu dong ya, adek ya. Pernah dua kali sakit telinga, terasa panas, terus bengkak, sakit sekali. Setelah dikompres, air hangat bisa kempes dan hilang rasa sakitnya. Kenapa ya itu dok? Oke. Nah, ini sering banget nih. Ini juga salah satu penyakit yang paling sering. Jadi, kalau dari ceritanya, saya bisa, bisa pikirkan kemungkinannya, itu namanya, nama penyakitnya otitis eksternal. Jadi, infeksi di lobang telinga, atau saluran telinga. Ini sering sekali pada orang-orang yang suka korek-korek kuping. Jadi, atau secara tidak sengaja menggaruk telinganya. Jadi, sebenarnya kulit di dalam telinga kita itu, kayak gambar yang di ini nih, kulit telinga kita itu, sama seperti kulit yang di luar, yang di tangan. Cuman bedanya tipis sekali. Nah, sama seperti kulit di tangan, kalau tangan kita gosokin berkali-kali, kan merah. Nah, sama seperti di telinga, begitu kita gosokin pakai, kita puter-puter pakai cotton bud, kan enak nih, enak, pakai cotton bud, digosok, digosok. Lama-lama jadi merah. Nah, begitu pas sudah merah, muncul iritasinya. Sudah bengkak, jadinya sakit, pasti radang dia lama-lama di telinganya. Sebenarnya sudah bagus, memang betul, dikompres air hangat, memang kempres. Nah, jadi ini salah satu cara yang betul lah. Jadi, pada kalau misalkan lagi mulai muncul bengkaknya, memang harus dikompres buat meringankan rasa sakitnya. Jadi, cara tradisional seperti itu, lucu juga ya dok ya? Iya. Wow. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Maureen Talaadu. Kenapa telinga sering bunyi seperti berdetak? Oh, oke. Jadi, di dalam telinga itu, sebenarnya, ada pembuluh darah. Nah, tapi, saya mesti tahu dulu nih, Ibu Maureen, umurnya berapa, ada riwayat hipertensi enggak, ada riwayat pencing manis enggak, itu mesti kita telusurin dulu satu-satu. Nah, problem yang paling sering adalah, kalau misalkan pada orang-orang dengan hipertensi, jadinya, pembuluh darahnya, kerjanya lebih ekstra lah, kasarnya gitu. Jadinya, suara denyut jantung itu jadi kedeneran, dup-dup-dup-dup gitu. Nah, itu yang paling sering. Problem yang kedua, bisa jadi gendang telinganya, gendang telinganya udah enggak bagus lagi, gendang telinganya keras gitu ya. Jadi, takut banget. Nah, begitu ada masuk angin, atau ada suara, jadinya enggak bagus, melenting suaranya. Salah satunya, bunyi-bunyi kayak berdetak itu, atau kayak bunyi suara radio. Oh, itu ya, seperti itu. Ini berarti Ibu Maureen harus benar-benar periksa nih ya. Iya, betul. Benar-benar periksa. minggu depan, lebaran, tutup ya dok, rumah sakit atau tetap buka? Tetap praktek. Setelah tanggal 4 sih, udah mulai praktek lagi? Udah mulai praktek. Nah, Ibu Maureen boleh ya, ke rumah sakit Atwan Bandung, nanti ketemu dokter Igor Hutabarat. Selanjutnya, dari Nicole. Dok, kenapa telinga yang cenderung basah sering berbau tak sedap? Ah, oke. Nah, kalau problem yang paling simpel dari ini adalah masalah yang paling sering, kotoran. Jadi, kotoran yang basah, memang baunya nggak enak. Nah, itu yang paling mudah. Problem berikutnya, bisa juga karena jamur. Jamur juga bisa bikin telinganya basah dan baunya juga nggak enak. Terus yang ketiga, bisa juga karena infeksi. Jadi, kalau telinga-telinga yang infeksi itu, karena di dalam ada cairannya, dan cairan tersebut isinya bakteri. Makanya biasanya bau. Kenapa bisa ada bakteri, dok? Nah, bakteri itu muncul kalau misalkan, biasanya pada pasien-pasien yang gendang telinganya bolong. Jadi, kalau gendang telinganya bolong itu, berarti infeksinya udah lama, udah kronis. Bolong seperti gambar dokter yang tadi itu ya, saya serem sekali loh, lihat gambar itu. Cotton buds yang, nah, itu, aduh, itu serem banget nih yang kanan ini. Ini sering, sering banget di polis seperti ini. Jadi, cotton buds itu, dia melampaui gendang telinganya itu ya, dok? Iya, karena gatel. Wah, bedara dong, dok ya, pada saat cotton budsnya itu ya? Iya, apalagi ini juga sering pada anak-anak, terutama orang tuanya lagi mau bersih ini. Lagi, karena kan pasti orang tua rutin bersihin anaknya, bersihin telinga anaknya. Kadang-kadang anak-anak umur yang di bawah 5 tahun, kan suka susah, apa namanya, geraknya. Nah, ini salah satu problem yang paling sering. Jadi, begitu anaknya goyang, apa namanya, nggak sengaja kecolok. Tapi pada saat gendang telinganya itu kecolok itu, bisa sembuh nggak, dok? Bisa balik lagi nggak? Itu artinya sobek atau apa? Pertanyaannya bagus, Bu. Jadi, kalau misalkan sudah sobek, sebenarnya prinsipnya itu sama seperti luka dimanapun. Kalau lukanya kering, pasti nutup. Cuma susahnya kalau masih anak-anak, lebih mudah dibanding orang tua. Kalau sudah usia agak tua, penyembuhannya nggak sebagus yang anak-anak. Tapi fungsinya? Fungsinya pasti akan berkurang. Jadi makanya salah satu keluhan awalnya itu, mulai ngerasain telinganya kurang denger. Waduh, ini bahaya juga. Ini harus diinformasikan yang begini ya. Betul. Karena kalau saya ingat zaman dulu, saya ingat dulu opa, oma saya, itu suka bersihin malah pakai jepitan rambut perempuan yang hitam itu, alat-alat besi-besi. Udah belakangan kan baru katan, Bats. Zaman dulu tuh alat-alat yang besi-besi, atau yang kayak besi panjang, yang kayak aduh ngeri banget itu. Itu nggak boleh ya. Peniti, Bu. Oh, iya, iya, iya. Pakai ujung-ujung peniti. Aduh, itu kalau bersih. Kalau nggak bersih, nggak steril artinya. Itu bisa mengakibatkan penyakit ya, dok? Betul. Jadi makanya saya selalu bilang lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Oke, oke. Nah, kalau dibersihkan di luarnya aja nih, dok, gendang, apa namanya kalau di luar, ini telinga. Di, apa namanya, daun telinga. Daun telinga ya, di daun telinga, yang kayak di dalamnya mana tadi ada gambarnya yang ada orang bersihin, itu kalau nggak cotton buds, misalnya pakai tisu di lap gitu aja, itu aman nggak ya, dok? Boleh, boleh. Asal nggak dimasukin ke dalam lubang aja. Oh, selama itu di luar nggak apa-apa ya? Ya, betul. Oke. Baik, kita lanjut kepada penanya berikutnya nih, dok. Ada Ibu Julie. Selamat sore, dok. Kemampuan telinga kiri saya agak kurang dan berlangsung sejak lama. Untuk mendengar bisikan, saya lebih prefer pakai telinga kanan. Hanya memang saya tidak pernah serius memeriksakannya. Kira-kira apa penyebabnya? Usia saya 72 tahun. Oke. Selamat sore, Ibu Julie. Jadi, apalagi terima kasih sudah memberikan informasi tentang usianya. Jadi, ini sangat bisa membantu saya untuk menjawab. Jadi, sebenarnya kemampuan pendengaran itu suatu saat pasti akan menurun. Siapapun itu. Tidak bisa dihindarin, termasuk saya. Cuma problemnya siapa duluan, siapa belakangan. Nah, jadi, apalagi Ibu sudah usia 72, pasti kemampuan pendengarannya perlahan-lahan akan menurun. Salah satu problemnya adalah gendang telinganya. Jadi, seiring dengan bertambah usia, gendang telinga, kemampuannya akan menurun. Dia akan lebih keras kasarnya. Sama kayak kulit kita lama-lama jadi kering gitu. Sudah gitu, biasanya yang kita harus notice adalah kadang-kadang kitanya enggak menyadari kalau sudah mulai agak kurang dengar. Biasanya kadang suka orang lain di rumah yang komplain, kenapa TV-nya kenceng-kenceng banget. Atau kadang kitanya suka emosi, kenapa ya orang lain pada teriak-teriak sama kita gitu. Padahal dipikir dimarah-marahin sebenarnya enggak. Itu tanda-tandanya ya, dok ya? Itu tanda-tandanya. Dan solusinya sangat mudah. Jadi solusinya pemakaian alat bantu dengar. Itu bermanfaat ya alat bantu dengar itu ya, dok? Sangat bermanfaat. Jadi orang-orang di sekitar enggak usah harus ngomongnya, enggak usah harus kenceng-kenceng. Dan enggak usah harus dengerin TV kenceng-kenceng gitu. Soalnya kadang-kadang itu problem emosi. Jadinya pasionnya bilang, iya nih anak saya, cucu saya suka sering marah-marahin saya. Anak sama cucunya bilang, enggak dok, bukan kita marah-marahin. Cuma emang oma udah kurang denger gitu. Jadi dok, jadi ada hubungannya ternyata telinga dengan suara ya? Betul, iya. Iya kan? Betul sekali. Pada saat orang yang tinggal di daerah pantai gitu, katanya, itu kan kalau ngomong selalu keras. Walaupun masih muda, masih narang itu ngomongnya otomatis teriak gitu, keras. Karena itu tinggal di pesisir pantai. Oke, katanya karena biasa dengan suara yang keras, yang dia denger tuh keras, jadi dia ngomongnya keras. Nah itu gimana dok, apa bener tuh? Karena telinganya sering mendengar yang keras, jadi otomatis dia kalau ngomong jadi suaranya keras. Bisa juga, itu salah satu faktor memang. Jadi kalau kita jangankan di pantai, misalkan orang yang biasa kerjanya di pabrik deh, nah, otomatis dia akan naikin suaranya dia. Nah, lama-lama jadi terbiasa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau banyak yang tinggal di pesisir pantai, kan sering berenang nih. Kadang-kadang kalau berenang itu, hati-hati kalau misalkan lagi menyelamnya. Kadang-kadang gendang telinga juga suka pecah gara-gara, gara-gara terlalu cepat menyelamnya gitu. Tekanan ya? Betul. Baik, terima kasih dok. Kita dapat banyak ilmu nih. Untuk Ibu Julie tadi memang saya sarankan sebenarnya pemeriksaannya namanya audiometri. Audiometri itu pemeriksaan yang sangat mudah. Ibu hanya tinggal duduk, nanti dipasangin alat di telinga. Dan Ibu nanti tinggal dipencet-pencet aja tuh alatnya. Nah, nanti keluar hasilnya. Jadi, sangat mudah. Oke. Baik, Ibu Julie ke Rumah Sakit Avan Bandung ya, Bu. Nanti ketemu Dr. Igor Huta Barat ya. Supaya diperbaiki. Supaya nanti telinganya yang kiri bisa berfungsi dengan baik. Salam sehat ya, Bu. Selanjutnya, Daniel Anik. Suara dokter, bagaimana mengatasi telinga timbul bunyi keresek-keresek tapi sewaktu-waktu? Nah, ini juga nih. Keresek-keresek itu mungkin banyak orang bisa deskripsiin kayak suara radio gitu. Kayak keresek-keresek gitu. Salah satunya, salah satu yang paling sering adalah kemampuan gendang telinganya udah nggak bagus. Jadi, begitu ada suara masuk, tergantung jenis suaranya ya. Mungkin suara frekuensi yang tinggi. Nah, karena udah gendang telinganya nggak bagus, jadinya suara yang masuk pun di transmisi ini jadi nggak bagus. Jadinya bentuknya suaranya jadi keresek-keresek. Nah, itu yang mesti nanti diperiksa. Atau yang paling mudah aja. Kadang-kadang memang hanya suatu kotoran. Pas ternyata dilihat ada kotorannya, kotorannya memang nggak penuh, nggak full. Jadi, ada sisanya gitu. Nah, begitu masuk angin, ada suara angin gitu, muncul juga suara keresek-keresek. Jadi, banyak sekali faktornya sebenarnya. Kotoran yang kering itu ya. Dia jadi goyang-goyang, jadi kayak sek-sek-sek gitu ya. Oh, oke. Wah, kalau kita di pesawat nih dok, pas mau landing, itu kan sering kuping, aduh sampai sakit banget ya. Ih, itu sakit penuh itu. Itu ada pengaruhnya nggak dok untuk gendang telinga kita? Ya, betul. Jadi, dengan perubahan tekanan, jadi kalau misalkan lagi take off atau landing, nah, kalau zaman dulu itu sebenarnya kalau kita naik pesawat zaman dulu itu masih suka dikasih permen, kue, gimana caranya biar kita ngunyah deh, biar kita ngemut gitu, ngunyah. Nah, jadi kalau dengan perubahan tekanan, itu kita punya saluran namanya tuba estakius, dari idung menuju ke telinga. Saluran yang gini nih, gambar ini nih, yang ke bawah nih, sebelah kanan. Nah, pada perubahan tekanan, saluran ini ketutup. Nah, saluran itu ketutup. Makanya tekanan di dalam telinga itu tinggi sekali. Makanya kita biasanya, kalau lagi kayak gitu, kita refleks, kita pencet idung, tutup mulutnya, terus kita niup, supaya gendang telinganya kayak kebuka gitu. Nah, itu secara alam bawah sadar bahwa kita tahu, kita punya saluran dari hidung menuju ke telinga sebenarnya. Oh, gitu ya. Tapi bisa menyebabkan gendang telinga pecah nggak tuh, dok? Kalau airnya sampai sakit, kayak ditusuk jarum gitu, itu bisa ya? Betul, bisa. Sensasinya itu, karena tekanannya yang di dalam telinga itu tinggi banget. Makanya salah satu pencegahannya, kita mengunyah. Jadi kalau kita melakukan gendang, betul, makanya dikasih permen, dikasih kue, itu supaya kita ngunyah. Kalau dengan kita ngunyah, saluran tuba estakis itu akan terbuka. Ya, itu salah satu tips yang sering sekali kita alami dalam penerbangan. Baik, selanjutnya, tadi semoga sudah menjawab ya untuk Bapak Daniel, dan selanjutnya Ibu Felma yang di Bogor. Ijin bertanya, lapisan bagian dalam daun telinga saya terasa kasar-kasar. Kalau dikorek, lapisannya ngelupas. Jadi saya oles dengan visio. Apakah tidak berbahaya, dok? Umur saya 65 tahun. Oke, nah, ini bagus juga pertanyaannya. Bahwa memang betul, di dalam lubang telinga itu ada kulit. Nah, prinsipnya kulit dalam akan secara berkala, kulit tersebut akan mengelupas memang. Nah, kulit-kulit yang terkelupas itu bisa mengumpul jadi satu, jadi kotoran. Nah, itu yang memang harus dibersihin. Jadi, yang pertama tindakannya boleh diolesin, tapi saran saya jangan pakai visio. Mungkin bagusnya pakai moisturizer sebenarnya lebih aman. Karena moisturizer itu aman buat kulit. Nah, mengingat balik lagi tadi, saluran telinga itu prinsipnya adalah kulit, jadi lebih aman dibanding visio. Oke, jadi Ibu Felma ya, ganti dengan lotion ya. Baik, selanjutnya dari Mars, Bali. Dok, sebaiknya penggunaan earphone, dan earphone itu durasinya berapa lama per hari? Dan saran dokter volume yang baik untuk telinga itu berapa persen ya, dok? Dan untuk anak-anak saya, dok, 6 tahun dan 15 tahun. Mereka pakai earphone. Oke, nah ini problem yang paling banyak pada karena lagi online nih. Nah, sebenarnya, sebenarnya bagusnya saran saya jangan pakai earphone sebenarnya. Lebih baik kalau bisa punya headphone, lebih aman. Headphone atau speaker sekalian. Nah, karena penggunaan earphone itu berarti suara yang masuk ke dalam telinga itu 100 persen, enggak ada filter sama sekali. Kalau misalkan ditanya volumenya, sebaiknya tidak melebihi dari 50 persen volumenya. Nah, terus jangka waktunya biasanya tidak melebihi dari 1 sampai 2 jam. Kalau misalkan memang terpaksa harus lama, berarti volumenya kita kurangin lagi. Jadi 25 persen. 25 persen ya, dok, ya? Betul. Oke. Ya, itu sudah menjawab ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Oli. Apa penyebab pendengaran kita menurun? Oke. Jadi penyebab pendengaran kita menurun itu proses alamiah. Memang yang suatu saat semua orang pasti akan kurang dengar, tidak bisa dihindarin. Jadi semua fungsi dari tubuh kita seiringan bertambah usia akan perlahan-lahan menurun fungsinya, termasuk organ telinga. Jadi nanti perbedaannya cuma siapa yang lebih cepat, siapa yang belakangan. Biasanya kalau misalkan ada penyakit-penyakit yang lain, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, biasanya lebih cepat biasanya. Nah, kalau misalkan sudah mulai merasa pendengarannya menurun, kadang suka ngerasa aja, tapi belum tahu sebenarnya beneran nggak sih turun. Nah, cara untuk tahunya pastinya turun apa nggak memang hanya bisa diaudiometri. Nah, dengan pemeriksaan itu ada angka-angkanya nih. Telinga kiri sekian, telinga kanan sekian. Nah, gitu. Kalau dari, ya, oke ini semoga sudah menjawab tadi ya pertanyaan yang disampaikan oleh tadi dari Bali ya, Mars Bali ya. Semoga sudah menjawab. Dan memang jangankan untuk dengar lagu, kadang-kadang untuk telepon aja semua lebih suka pakai earphone ya. Soalnya kita kalau pakai earphone itu kita kebiasaan untuk ini, kebiasaan buat naikin volume. Jadi misalkan kita lagi pakai earphone, tapi suara di luar keras nih. Pasti kita otomatis naikin volume-nya. Nah, makanya sehingga suara yang masuk jadi berlebihan sebenarnya. Apalagi mungkin yang pakai earphone-nya hanya separoh. Jadi kuping yang nggak pakai kan dengar lebih keras. Jadi dia semakin kerasin ya. Iya, betul. Iya, iya, benar-benar. Nah, sekarang apalagi sudah ada earphone yang model baru ini, yang terbaru. Ini, apa namanya, earphone-nya itu benar-benar kedap. Nah, iya. Itu lebih bahaya menurut saya. Itu lebih bahaya lagi memang. Jadi sama sekali nggak ada filternya, udah gitu suara benar-benar 100% masuk semua ke dalam gendang telinga. Jadi kerjanya berarti kasarnya jadi capek banget gendang telinganya kerjanya. Capek banget sih gendang telinganya. Saya juga perhatikan yang baru-baru suami saya sama anak saya kan suka pakai. Saya bilang, aduh, kalian nggak kasihan sama telinganya, gitu. Kalau saya bahkan kalau... Saya suka ke bawah tidur malah, Bu. Nah, itu. Ngeri ya? Iya. Berarti kan minimal anggaplah kita tidur 6 jam ke bawah tidur headphone-nya. Alhasil selama 6 jam gendang telinga kita kayak kepukul aja terus. Iya, ya. Apalagi kalau lagu-lagu yang kenceng-kenceng, yang juk-juk-juk gitu. Waduh. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Andika. Dok, apa betul sebaiknya menerima telepon di telinga kanan? Apa alasannya kalau betul? Mungkin sebenarnya... Jadi sebaiknya sih menurut saya telinga kanan, telinga kiri sama aja. Jadi tidak ada perbedaannya. Mau di kiri boleh, di kanan boleh. Tapi mungkin kadang-kadang pada pasien yang usianya sudah lumayan tua, terus ada gangguan telinga, misalkan gangguannya di kiri, jadinya dia lebih senang terimanya di kanan. Karena yang kanannya masih lumayan denger. Nah, sebenarnya gitu. Tapi menurut saya sih dari sisi medisnya nggak ada perbedaan. Kanan sama kiri sama bagusnya. Kalau saya malah mendengar terima telepon di kiri, nggak boleh kanan. Tapi semuanya dengernya dari WhatsApp group. Jadi tips-tips yang dibagikan melalui WhatsApp group. Dan ternyata jawabannya sekarang kiri-kanan sama aja ya, Dok? Sama aja. Oke. Jadi sama aja ya, Ibu. Mau kiri atau kanan tergantung telinga kita, mana yang lebih yang kita mau pakai. Tapi kalau untuk menerima telepon gitu ya, Dok ya? Kalau kelamaan justru itu akan mengakibatkan gangguan juga di telinga ya, Dok ya? Gangguannya lebih ke rasa panas sih. Iya. Kalau panas itu ngeri ya kalau panas itu. Soalnya kan telepon kita kan pasti ada radiasinya di bagian speaker, tempat kita naruh telinganya. Nah, kalau misalnya kelamaan, memang menimbulkan rasa panas. Tapi itu menyebabkan apa, Dok, di telinga kita? Mas, kalau dari penelitiannya sih, tidak sampai menimbulkan infeksi, cuma rasa nggak nyaman aja. Karena biasanya refleks nih. Begitu telinga sebelah kanan panas, ganti telinga ke sebelah kiri biasanya. Tapi ada pengaruhnya loh, Dok. Kalau saya pernah ngalamin ketika, makanya saya sekarang kalau itu sering speakerphone aja. Masalah nggak di keramaian ya, maksudnya cuma saya gitu ya, speakerphone. Itu lebih ke kalau dengar gitu terus kencang dong, kayaknya naik ke kepala gitu. Langsung pusing kepala. Kan ada sarafnya mungkin yang berhubungan ya, Dok ya? Kadang untuk frekuensi-frekuensi tinggi, memang iya. Suara-suara yang tinggi, memang kesannya jadinya nggak nyaman gitu buat telinganya. Bener ya. Waduh, ini telinga kita mesti dijaga baik-baik. Selanjutnya nih, pertanyaan dari Ibu Yen ya. Ibu atau Bapak, tapi Yen. Jika saya dengar suara musik yang keras, dada kiri saya terasa sakit. Apakah ada hubungan antara suara yang keras dengan jantung? Kalau sampai saat ini sih, sepertinya belum ada hubungannya. Cuma suara musik yang keras itu biasanya kan ada energinya, ada presurnya. Nah, seharusnya tidak mempengaruhi ke jantung, tapi mempengaruhinya ke telinga justru. Telinga. Biasanya kalau musik yang keras, telinganya jadi sakit biasanya. Karena nggak nyaman suara-suara tinggi itu, suara-suara keras. Mengganggu ke mata juga nggak, dok? Nggak biasanya. Cuma ke telinga aja yang lebih nyaman. Telinga aja ya. Nah, dok, pertanyaan untuk kotoran-kotoran ini, dia itu keluar sampai seberapa banyaknya kotoran yang keluar di telinga itu, itu apa yang menyebabkan kotoran itu keluar sedikit atau banyak? Asalnya dari mana kotorannya, dok? Iya. Yang pertama, kotoran itu satu, asalnya dari sisa-sisa kulit-kulit yang terkelupas, kulit-kulit mati di dalam telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kelenjarnya di dalam liang telinga sehingga menghasilkan kotoran. Kayak kalau yang bentuknya basah itu kayak, kayak apa ya, warnanya coklat kayak oli gitu. Kurang lebih kayak gini nih, warnanya rada-rada hitam-hitam gini. Nah, mengenai jumlahnya banyaknya atau enggak, sebenarnya faktor genetik. Kalau misalkan lubang telinganya kecil, biasanya jumlahnya enggak banyak. Tapi kalau telinganya besar, biasanya jumlahnya rada banyak biasanya. Nah, cuman enggak ada yang rumus pastinya bahwa, ah, ini jadi banyak karena ini sebenarnya enggak. Jadi bervariasi aja orang lain sebenarnya. Oh, seperti itu. Jadi, produksi kotoran itu setiap orang berbeda-beda, dan enggak setiap hari berproduksi ya, dok? Iya, enggak setiap hari. Cuman mungkin lebih sering, lebih banyak pada orang-orang yang pekerjaannya di luar, outdoor. Oh. Gitu. Justru ya, kalau yang keluar. Lebih banyak kenapa, dok? Apa karena? Salah satunya kotoran dari luar. Jadi kan mungkin sebenarnya kotorannya, kotoran orang tersebut sebenarnya cuma nempel di pinggirannya aja. Tapi karena mungkin pekerjaan dia mengharuskan dia berada di luar terus-terusan nih. Contoh, apa namanya, driver online misalkan, yang naik motor. Dia kan sering berada di luar, kena debu terus setiap hari. Nah, bisa jadi itu. Banyak debu kotoran yang nempel. Dari luar nempel ke dalam telinga. Oke. Jadi, produksi kotorannya itu ya tergantung juga ya, dengan keberadaan kita ada di outdoor atau di indoor gitu juga ya, dok ya. Tapi pengaruh dari makanan apa itu enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Nah, dok ada beberapa salon, salon-salon kecantikan itu menerima membersihkan telinga dengan cara apa sih dibakar. Nah, itu gimana, dok? Oke. Dan itu abis dibakar, bersihin emang dia tunjukin gitu kotorannya nih, keluar. Itu gimana, dok? Iya, jadi sebenarnya yang di target dari earwax yang mau kotoran telinga yang dibersihin dengan cara dibakar itu sebenarnya adalah sensasi sedotan. Jadi, kalau misalkan dibakar, berarti kan oksigen-oksigen yang di dalam telinga itu akan ketarik. Jadi, seperti ada disedot gitu. Nah, memang betul yang di dalam bisa tersedot keluar, cuman yang tidak diperhitungkan adalah hawa panasnya. Gimana? Jadi, salah satu efek samping earwax, ear candle yang dibakar itu adalah kulit di dalam telinganya iritasi sampai menimbulkan infeksi gitu. Karena kan dibakar nih, kalau dibakar berarti kan pasti ada panasnya yang masuk ke dalam telinga. Nah, panas itulah yang menyebabkan iritasi di sekitaran lubang telinga. Alhasil ujung-ujungnya jadi infeksi. Bahwa sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Kalau misalkan di poli, saya tinggal masukin alat sedot, beres, nggak ada panas, nggak ada resikonya, gitu. Jadi, sebenarnya mereka mereka mau mencari sedotnya itu, cuman dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan dibakar aja. Gitu ya, dok ya. Oke. Jadi, berarti kalau kita mau membersihkan telinga, disarankan 6 bulan sekali datang ke poli. Jadi, diperiksa nanti disedot kotoran. Apapun jenis kotoran kita kan keras sama lembek ya, itu pasti akan terangkat ya, dok ya. Pasti dibersihin ya. Wah, itu bagus sekali. Dan kalau kita lihat tips cara menjaga kesehatan telinga, yang akan kita bahas pada saat ini, sore ini, bagaimana cara membersihkan dengan baik? Yaitu jangan sampai ke dalam. Betul ya, dok ya? Jangan menggunakan cotton bud sampai ke dalam, sampai kena gedang telinga. Yang tadi gambarnya ini saya ngeri banget. Buat saya, kalau mau bersihin, benar-benar harus hati-hati banget. Jangan sampai ke dalam-dalam. Takut ya. Kemudian, kapan harus ke dokter? Nah, itu tadi 6 bulan sekali, atau seperti yang ada di slide ini, kalau ada gangguan dalam pendengaran, kemudian telinga terasa gatal, kemudian terasa penuh, telinga rasa nyeri, atau keluar cairan dari telinga, itu yang suka dibilang congean gitu ya, dok? Betul, betul. Iya, ya. Itu karena infeksi, dok ya, kalau congean itu ya? Biasanya karena infeksi. Tapi itu biasa terjadi kepada mereka yang kotorannya lembek tadi ya, dok ya? Salah satunya, ya. Terutama sebenarnya keluar cairan dari telinga ini, yang mesti diperhatiin adalah pada anak-anak sebenarnya. Jadi, kadang-kadang kalau kita perhatiin, anak-anak itu kalau lagi batuk pilek, ada fasenya nanti dia suka megangin telinga, karena sakit sebenarnya. Nah, itu tuh yang dia bilang, orang zaman dulu bilang, kalau misalkan pilek, apa namanya, lagi hidungnya mampet pilek, terus pileknya naik ke telinga. Nah, itu maksudnya salah satunya. Jadi, itu yang mesti kita wanti-wanti, bahwa jangan membiarkan anak batuk pilek lama-lama, jangan-jangan nanti infeksinya lari ke telinga, bisa jadi gendang telinganya robek gara-gara itu. Oh, gitu. Aduh, kalau kebiasaan bernang yang tadi ya, masuk air, terus telinganya ditarik-tarik begini nih, daun telinganya tarik-tarik, terus sambil lompat, kepala itu tutup-tutup, itu gimana, dok? Tindakan seperti itu? Apakah diperbolehkan, atau apakah ada masalah nanti dengan kesehatan telinganya, atau gimana, dok? Kalau masih dalam batas wajar, maksudnya ditarik gitu ya. Sambil loncat-loncat ditarik. Sambil loncat-loncat sebenarnya it's okay, masih nggak masalah lah. Asal itu dia tadi balik lagi, asal nggak dimasukin sesuatu ke dalamnya. Yang penting ya, di dalamnya itu aman ya. Kalau selama yang masih di luarnya sih, masih nggak apa-apa gitu ya, dok ya. Oke, dok ini pertanyaan juga sudah habis dari partisipan yang ada di Zoom meeting ini, dan juga saatnya dok kita mau minta dokter memberikan tips-tips terakhir, kesimpulan dari apa yang kita dapati pada sore hari ini dari dokter Igor Huta Barat. Mungkin ada kata-kata kalimat tips yang akan diberikan kepada kita semua supaya telinga kita sehat. Selain yang tadi saya tahu, 6 bulan sekali mesti periksa, jadi saya juga mesti bilang sama diri saya, 6 bulan sekali. Tapi nggak tunggu 6 bulan, harus dalam bulan-bulan ini ya. Karena kan 6 bulan yang lalu belum ke dokter ya. Betul. Oke, jadi kalau saya resumekan, jadi sebenarnya telinga kita ini adalah organ yang sangat vital yang harus kita perhatiin lebih sering lagi. Sama-sama seperti organ-organ vital yang lain. Karena bila telinga kita terganggu, rasanya tidak nyaman. Memang bukan penyakit emergensi, tapi nggak nyaman. Mau ngapa-ngapain nggak enak rasanya kalau telinga kita nggak sehat. Nah, problem yang paling sering adalah kotoran telinga. Dan problem ini sangat mudah untuk diatasi. Bisa datang ke poli untuk dibersihkan paling lama 6 bulan sekali. Tapi kalau misalkan dalam 1-2 bulan ternyata sudah penuh, boleh datang kita bersihkan lagi secara berkala. Dan jangan takut untuk datang ke poli THT, tindakannya tidak ada yang aneh-aneh. Hanya cuma diteropong, dilihat ke dalam telinganya, kita lihat bersama-sama dengan kamera, dan paling hanya dibersihkan dengan air aja kok, dengan cairan. Nah, jadi banyak orang soalnya yang takut ke poli THT itu takut. Wah, takut ini dibersihin telinga, sakit nggak? Atau gimana? Nggak kok sebenarnya. Nggak bakalan sakit ya. Ini kan THT sebetulnya ada THT telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, saat ini kita hanya membahas tentang telinga aja nih, dari dokter Igor ya. Untuk next-nya kita akan belajar dari dokter Igor tentang hidung dan tenggorokan ya dok ya. Jadi masih ada seri berikutnya nih bersama dokter Igor Ruta Barat ya. Baik. Dok, waktunya kita akan pindah ke sesi yang kedua. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada dokter Igor untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua dan telah menjawab berbagai permasalahan kesehatan telinga ya. Terima kasih sekali. Di sini apakah dari Rumah Sakit Avan Bandung mungkin Direktur atau pimpinan ada? Saya belum melihat ada dokter Alvin sih tadi. Oke. Kalau tidak ada dok, mohon maaf. Boleh saya mewakili pimpinan dari Rumah Sakit Avan Bandung untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada dokter Igor Ruta Barat. Sama ya, terima kasih juga. Dan kita akan tunggu jadwal untuk pelayanan selanjutnya ya dok ya. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Bagi seluruh partisipan boleh memberikan reaksi kepada dokter Igor Ruta Barat sebagai ucapan terima kasih kita. Iya, dokter boleh melihat. Terima kasih. Reaksi yang diberikan. Baik, terima kasih dokter Igor. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati ya dok. Amin. Sama-sama Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang kedua bersama dengan Pendeta Paul Emerson Zai yaitu akan membahas untuk motivasi rohani Pergilah, aku menyertai kamu. Pendeta Zai, sudah bersama-sama dengan kita sekarang ya. Siap, saya lagi nunggu tempat yang sejuk sebentar. Baik, Pendeta Zai. Kita akan menengar renungan tutup sabat dan Pak Joko boleh 10 hukum kesehatan? Iya. Sambil menunggu 10 hukum kesehatan diputarkan dari Rumah Sakit Avan Bandung. Saya ingin mengingatkan kembali kepada semua partisipan yang ingin memeriksakan telinganya. Boleh datang ke Rumah Sakit Avan Bandung dan ada dokter Igor Ruta Barat di sana. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Supaya tidak antri, boleh booking dulu ya. Telepon ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 10 hukum kesehatan hidup sehat pilihan kita Hidup sehat pilihan kita Demikianlah tips ya dari Rumah Sakit Avan Bandung. 10 hukum kesehatan hidup sehat pilihan kita. Baik, kita akan masuk kepada sesi yang kedua dari pendeta Paul Emerzon Sai untuk motivasi rohani. Silahkan pendeta. Oh, pendeta ini masih dalam perjalanan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menjelang hari Sabat. Terima kasih. 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 Tuhan melalui mereka ialah berbicara kepada anak-anak manusia serta melayani keperluan mereka. Saya percaya sampai hari ini bahwa pelayanan melalui misioneri, medical misioneri adalah merupakan satu alat Tuhan yang paling besar yang boleh menjelaskan dunia di zaman sekarang. Karena dikatakan begini, tanggung jawab orang yang dibanggil untuk melakukan pemberitaan dan pengajaran doktrin untuk memajukan jemaatnya adalah merupakan satu tanggung jawab yang sangat berat. Ini tulisan dari inspirasi sendiri. Tidak mudah membawa pekabaran di zaman kita khususnya sekarang. Tetapi saya yakin melalui medical misioneri, medical ministry ini akan bisa menembus yang selama ini sukar untuk kita jangkau di atas dunia ini. Sebagai pengganti Kristus, mereka diminta untuk mengajak baik pria maupun wanita berdamai dengan Allah. Kita semua harus bersinergi dalam pekerjaan ini. Supaya dengan demikian dikatakan mereka dapat melaksanakan misi dilengkapi dengan akal budi dan kuasa yang berasal dari sorga. Salah-salahku yang kasihlam Tuhan, apapun tugas pelayanan kita, apapun posisi kita di gereja, kita semua memiliki tanggung jawab membawa kabar Injil kepada dunia. Ada satu tulisan yang lebih dalam lagi. Bahwa pekerjaan yang paling agung, upaya yang paling mulia, yang dapat dilakukan manusia, adalah membawa orang berdosa kepada anak domba Allah. Ini satu pekerjaan yang paling agung dan mulia menurut tulisan roh nubuat. Itu sebabnya kepada kita yang hadir melalui jumpa dan sore ini. Sementara tadi kita sudah mendapatkan tips bagaimana hidup sehat, khususnya mengenai telinga. Tuhan memberikan kepada kita telinga untuk mendengar. Biarlah kita gunakan telinga yang sudah Tuhan berikan itu, mendengarkan suaranya yang lemah lembut. Karena satu saat, suara Yesus yang lemah lembut itu pada waktu kedatangan yang kedua kali, itu akan bagaikan halilintar. Suara halilintar yang bergemuruh bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, yang sudah dicap dengan darahnya, darah penyerahan, kita wajib menyelamatkan pria wanita dari ancaman kebinasaan. Saya pikir melalui medis, melalui pelayanan kesehatan, ini sangat mudah untuk dijangkau. Mereka harus memberi amaran kepada sesama dengan setia. Mengenai akibat yang pasti diterima mereka karena pelanggaran mereka. Dan dengan setia pula memelihara segala keperluan jemaat, mereka sama sekali tidak boleh lengah sesaat pun. Bagi kami, para hamba Tuhan, para pendeta, ini tegas disampaikan juga. Karena ini dari buku pelayanan injil. Tidak boleh melalaikan sesaat pun yang namanya pelayanan. Jiwa itu kalau terlambat akan habis. Mereka binasa tanpa pengharapan. Makanya dikatakan di sini, biarlah dengan nada suara trompet yang mereka bunyikan itu, jangan sekali-kali dengan nada yang sumbang, yang tidak menentu. Kita harus tiupkan sekarang ini, pekabaran ini kepada dunia. Melalui kesehatan, melalui pelayanan kita, melalui tindakan kita, kita harus sampaikan. Kenapa, Bapak-Ibu, sesudah yang saya kasihi kepada Tuhan, dikatakan begini, pelayanan yang bekerja bersama-sama Kristus akan memiliki perasaan yang kudus dan mendalam atas tugas yang dipercayakan kepadanya dan perlunya upaya serta pengorbanan untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan sukses. Pada waktu saya baca berulang-ulang tulisan ini, karena saya punya buku yang sudah saya baca ini beberapa kali, serahku yang kasihi kepada Tuhan, saya menyadari bahwa pekerjaan yang paling besar seperti tadi, yang paling mulia adalah membawa orang kepada Kristus. Membawa orang-orang yang berdosa untuk berdamai dengan Allah. Dan di sini diperlukan pengorbanan. Saya melihat bahwa melalui medis, kalau sudah dokter yang ngomong, seringkali kan kalau kita dengar anak-anak dilarang sesuatu ataupun orang tua dilarang tentang makanan, minuman, lifestyle yang kurang baik, selalu dibilang, ingat, apa kata dokter? Jadi, kalau saya amati dengan kata-kata itu, ternyata hebat ya. Untuk tameng seseorang, dia bisa berbicara supaya didengar. Ingat ya, apa kata dokter? Jadi, kata dokter itu mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Kalau dokter yang melarang, jauh lebih berkuasa, walaupun sudah tertulis tidak boleh. Itu pengaruh daripada seorang yang memiliki jabatan ataupun kedudukan di dalam pelayanan medikal ini. Sangat didengar. Dan, dikatakan di sini, ia tidak berusaha menyenangkan dirinya sendiri. Ia menyangkal dirinya. Dan hanya satu yang menjadi titik pandangannya, yakni menyelamatkan yang hilang. Jadi, sesuatu yang dikasih, apakah pendeta, apakah guru, apakah dokter, dan siapa saja, kita ini, anggota jemaat, jangan lupa, yang menjadi titik pandangan kita, yaitu menyelamatkan yang hilang. Ini satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Pergilah, kata Tuhan, aku menyertai-Mu. Pelayan yang bertugas di bawah Panji Immanuel, yang berlumuran darah itu, sering mengalami menghadapi tugas yang memerlukan keberanian dan usaha yang tekun. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah kesaksian bagaimana seorang dokter yang sudah mendidikasikan dikasihkan waktunya, hartanya untuk orang lain. Sampai anaknya sendiri sempat ngedumel. Anaknya bersaksi. Awalnya, dia sangat kecewa kenapa ayahnya begitu bermurah hati. Tetapi, setelah dia ikuti, dan dia terjun juga sebagai seorang dokter, baru dia rasakan apa yang dilakukan oleh ayahnya berkorban untuk orang lain. Ternyata itu tidak sia-sia. Selaku yang kasihi Tuhan, kami juga pendeta. Tidak boleh hanya sekedar ngomong, berbicara, ya khutbah. Saya selalu tantang teman-teman, sahabat, dalam pelayanan ini, biarlah omongan kita, kita sesuaikan dengan perbuatan kita. Pelayanan kita. Apa yang kita bisa berikan? Kenapa? Karena tanpa perbuatan, iman itu sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam seminar-seminar selama ini tidak akan berhasil tanpa ada action yang bisa kita lakukan. Firman Tuhan katakan begini, melalui pelayanan Injil halaman 31. Orang awam harus mengambil tempat mereka sebagai para pekerja. Ikut merasakan kesusahan sesama manusia. Mereka sebagai mana juruselamat ikut merasakan kesusahan umat manusia. Dengan iman mereka melihat dia bekerja dengan mereka. Bila mana kita memperdulikan orang lain dalam hidup ini, maka Tuhan akan lebih peduli dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Sudah dekat dan datangnya dengan cepat sekali. Kepada setiap pekerja, saya ingin katakan katanya Nya Wai, Pergilah dengan iman yang rendah hati. Maka Tuhan akan pergi dengan engkau. Mari kita semua sekarang ini mengambil bahagian dalam pekerjaan keselamatan ini. Sangat disayangkan, saudara-saudaraku, saya beberapa bulan ini lebih banyak waktu untuk menyelesaikan persoalan. Tadipun, antara jemaat dengan jemaat. Saya melihat bagaimana mereka tadi bercerita dengan kelukesah, dengan kekecewaan. Tapi, saudara-saudara, saya hanya katakan kepada mereka, ceritakanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Karena itu tulisan yang saya dapatkan dari tulisan Rono buat. Ceritakan kesusahanmu, penderitaanmu, segala kepahitanmu hanya kepada Tuhan. Karena sorga dengan teliti mencatat itu. Dan sorga akan mencatatnya. Dan ia akan membalaskan kepada Tuhan dengan keselamatan. Sesuatu yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu risau dengan semua situasi di dunia ini. Karena itu harus terjadi. Pertanyaan yang besar mungkin sebagai seorang umat Tuhan, sebagai saya, sebagai hamba Tuhan, seberapa besar yang aku lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Sebesar apa yang sudah saya korbankan untuk pelayanan ini. Dengan demikian kata Tuhan, pergilah dengan iman yang rendah hati. Maka Tuhan akan pergi dengan engkau. Saudara-saudara, bekerjalah dengan bebas untuknya. Sambil mengingat bahwa engkau adalah teman sekerja dengan dia. Ia adalah penolongmu, ia adalah kekuatanmu, karena kekuatan itu berasal daripadanya. Dan ia akan menjadi hikmatmu, menjadi kebenaranmu, menjadi kekudusanmu, menjadi penegusanmu. Luar biasa, saudara-saudara yang kerasi. Dengan membaca seperti ini, saya juga dikuatkan. Karena tidak mudah kami menjadi seorang pendeta, seorang gembala, menghadapi banyak tantangan. Saya ingat ketika adik saya berkenu kesah, dia dari kependetaan. Dua orang. Dan akhirnya saya suruh mereka berhenti. Saya bilang, lebih baik kalian menjadi awam yang berjiwa pendeta, daripada nanti kalian pendeta, kerjanya hanya menggerutu. Kerjanya hanya hal-hal yang lain. Dan kedua di adik saya, nomor dua, nomor tiga di bawah saya, mereka sekarang tetap melayani sebagai awam, tua-tua jemaat. Dan itu lebih membahagiakan saya oleh karena saya lihat mereka sangat mendukung di dalam pelayanan. Serahku yang kasihlah Tuhan, jabatan dalam pekerjaan penggembalaan dalam rohani ini tidak menjadi garanti bahwa kita masuk sorga. Tetapi apa yang kita lakukan dengan dikatakan tadi bekerjalah dengan bebas untuk Tuhan. Sambil mengingat bahwa engkau adalah teman sekerja dengan dia, maka ia akan menjadi hikmat kita, ia akan menjadi kekudusan kita, ia akan menjadi penebusan bagi kita. Saudara-saudara, walaupun kelihatan mustahil menghalangi jalan kita dengan kasih karuniannya, kita akan maju ke depan. Gantinya menyesali kesulitan-kesulitan, mereka dipanggil untuk melewati kesulitan itu. Mereka tidak boleh kecewa terhadap sesuatu dan harus mengharapkan segala sesuatu. Saya selalu semangat bila mana mengingat perjalanan Sadrak Mesak Abidnego. Daniel di lubang singa dan Yusuf di penjara. Ini menguatkan dan menghibur. Ternyata api, dapur api itu harus kita jalani. Tetapi di dapur api itu yang mati adalah Al-Bujo yang mengangkat. Tapi umat Tuhan dijaga oleh Allah. Sama bagaimana pengalaman Daniel di lubang singa. Darius berpuasa sepanjang malam. sampai subuh-subuh Darius datang ke lubang singa bertanya dengan lusuh. Daniel apakah engkau masih hidup? Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Daniel harus masuk ke lubang singa yang beringas itu. Yang lapar itu. Tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang menyakiti dia, yang membenci dia lah. Yang langsung dihabisi oleh singa. saudara yang kasih dalam Tuhan ini boleh menjadi penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita. Itu seperti dikatakan di sini, keberanian, tenaga, dan ketabahan harus mereka miliki. Karena maksud Allah supaya pengaruh tertinggi sekali lagi saudara supaya pengaruh tertinggi di semesta alam. yang keluar dari sumber segala kuasa akan menjadi milik mereka. Wow. Waktu saya baca ini saya terhibur. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kepada kita keberanian, tenaga, ketabahan, bahkan dikatakan di sini pengaruh tertinggi di semesta alam. Itu semua Tuhan inginkan menjadi milik saudara dan saya. Selamat yang kasih dalam Tuhan, kita bukan orang biasa-biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang luar biasa. Sudah ditebus dengan darah Kristus. Tadi dengan cap darah penyerahan, pengorbanan. Dan 1 Yonis 5 14 katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengaburkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apa yang kita butuhkan hari ini, apakah itu hikmat, apakah itu kuasa, apakah itu kesuksesan, segala keperluan, suratku yang kasih dalam Tuhan datang kepada Yesus. Yesus sudah janjikan itu semua dan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, tidak ada lagi waktu untuk berpangku tangan. Janganlah seorang berpendapat bahwa ia bebas berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Sangat tidak mungkin diselamatkan seorang pemalas yang tidak ada kegiatan. Ini yang saya takutkan tulisan ini. Kenapa? Karena Tuhan mencatat semua kehidupan kita. Surah yang kasih catatan surga katakan begini. Dunia ini membutuhkan para misionaris anggota bekerja yang sudah disucikan dan tidak ada seorang pun tertulis namanya dalam buku surga sebagai orang Kristen jikalau ia tidak mempunyai semangat misionaris. Berbahagialah oleh karena kita pada sore hari ini diberikan waktu untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. Belajar tentang pengetahuan tentang kesehatan juga mendengarkan suara Tuhan. Kita diingatkan sekarang ada catatan surga bahwa Tuhan sedang membutuhkan umatnya yang memiliki yaitu roh misionaris. Apapun pekerjaan kita. Bahkan dikatakan di sini jika anggota gereja tidak memiliki pekerjaan ini secara orang mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah. Dan nama mereka tertulis dalam daftar hamba-hamba yang seraku saya rindu apa yang kita tabur kita akan tuai. Barang siapa yang menabur benih kebenaran mungkin menanggung beban hati saat ini. Dan sewaktu-waktu usahanya mungkin kelihatan tanpa hasil. Tetapi jikalau ia setia ia akan melihat buah pekerjaannya. karena firman Allah menyatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorai-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mas Mursus 26 ayat yang kekenal. Semoga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini membekali kita satu minggu ke depan bahkan untuk seterusnya. Apapun pelayanan kita pekerjaan kita jangan lupa mari kita pergi menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang karena hari Tuhan sudah dekat dan Yesus tadi berjanji aku akan menyertai kau dan semua tenaga semua kuasa akan kuberikan bahkan yang tertinggi yang ada di alam semesta mari mari kita imani karena orang yang beriman dan tetap setia yang akan diselamatkan. Terima kasih kepada rumah sakit Advent Bandung semoga dengan adanya rumah sakit ini saya selalu berdoa supaya banyak jiwa yang disembuhkan banyak jiwa yang disembuhkan rohaninya jasmaninya nama Tuhan ditinggikan semua yang melayani di sana diberkati Tuhan dan juga Ibu Peggy yang selalu hadir untuk melayani Tuhan berkati sukses semua kita dan juga Taregor tadi yang sudah menyampaikan nasihat kepada kita Tuhan memberkati Amin terima kasih pendeta boleh tutup dengan doa tutup doa berkat terima kasih mari kita bersatu dalam doa Bapak di sorga Bapak yang penuh kasih kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan kami sudah nikmati sepanjang sabat bersekutu dengan umat-umatmu mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang kami diskusikan kami dengar selama satu hari ini terlebih pada sore ini Tuhan kami diberikan waktu oleh Tuhan mendapatkan pengetahuan melalui hambamu Dr. Igor Ftabarat demikian juga dengan kesaksian-kesaksian dan lagu pujian serta nasihat firman Tuhan pada sore hari Tuhan Engkau yang sudah mengorbankan diri di atas kayu salib dengan segala penderitaan agar kami boleh diselamatkan biarlah cap darah Kristus yang ada di dalam hidup kami itu tidak sia-sia tapi kami mau hidupkan firman yang kami dengarkan kami mau melakukan perintah dengan pertolongan kuasa rahul kudus supaya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali kami boleh berdiri dalam kemuliaan bersama dengan orang-orang yang kami sudah layani bahkan yang kami sudah panggil ke dalam kebenaran ini menyambut Yesus di awal-awal memberkati lembaga Tuhan di rumah sakit Adventban seluruh pimpinan semua para pelayan karyawan dan stafia Tuhan bahkan engkau memberkati semua sarana yang mereka miliki untuk membawa kesembuhan bagi setiap pasien yang dibawa ke sana dan juga boleh membawa kesembuhan rohani bahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh dituntun ke dalam kandang Tuhan kami juga berterima kasih oleh Tuhan yang sudah memberikan waktu kepada kami di mana hambamu Bapak Dr. Igor Puta Barat Tuhan sudah menyampaikan sesuatu yang kami butuhkan dalam kesehatan kami biarlah Tuhan memberkati hambamu ini juga melayani terus dengan penuh dedikasi dan engkau memberikan keberhasilan di dalam pelayanan hamba Tuhan terima kasih juga Ibu Pegi yang sudah memimpin sebagai moderator dalam acara ini Tuhan berkati hambamu bersama keluarga biarlah kami semua dengan yang hadir di dalam ruang Jumini Tuhan berkati rumah tangga kami berkati usaha pekerjaan kami dengan demikian selagi ada waktu kami boleh menjadi saluran berkat menjadi berkat bagi orang berkekurangan berkat di dalam pelayanan hamba memohon kedangkan tanganmu saat ini kepada kami semua tanganmu yang penuh kuasa yang tidak kelihatan itu Tuhan memberkati dan melindungi kita semua Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua saat ini dan memberikan damai sejahtera kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih ala Bapak serta persyukutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha di dalam nama Yesus kita sambut berkat amin amin terima kasih pendeta jai untuk motivasi rohani dan selamat minggu bekerja pendeta jai selamat minggu bekerja bagi kita semua dan atas nama ruma 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 kami mengucapkan terima kasih untuk dedikasinya pada sore ini dalam membentangkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita semua untuk menghadapi hari-hari kami nah dari rumah sakit Avan Bandung karena banyak yang apa memberikan seminar dimana-mana jadi saya mewakili rumah sakit Avan Bandung ya pendeta jai untuk sekali lagi ucapan terima kasihnya ya dan kepada semua yang hadir di zoom meeting ini kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selamat minggu bekerja kita jumpa lagi pada minggu depan di zoom ID yang sama pascode yang sama dan jam yang sama dengan narasumber yang berbeda nah bagi kita semua silahkan di unmute untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita dokter Igor Huta Barat kalau masih ada dan juga pendeta Paul Zai Emerson silahkan di unmute boleh selamat minggu bekerja semua selamat minggu bekerja terima kasih buat semuanya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi sama-sama bapak pendeta terima kasih terima kasih selamat bekerja bekerja Sandra terima kasih selamat bekerja terima kasih terima kasih pendeta terima kasih terima kasih